Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat Dewan Komisaris Bang Jateng Yang kami hormati Dewan Pengawasan Yang kami hormati Direktur Utama Bang Jateng Beserta Jajaran Direksi Bang Jateng Yang kami hormati pula Eksekutif Senior Bang Jateng Kepala Divisi atau Setingkat Bang Jateng Serta Karyawan-Karyawati Bang Jateng Yang menyaksikan dari bangjateng.tv Puji syukur kehadirat Allah SWT Pada pagi ini kita masih diberi kesempatan Untuk memperingati acara Tashakuran Hari Ulang Tahun ke-57 Bang Jateng Pada kesempatan yang berbahagia ini Senin 6 April 2020 Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bapak dan Ibu yang kami hormati Acara akan diawali dengan doa bersama Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Rofiq MA Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri maa khulak Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sayyidil awalina wal akhirin Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala Ankhilis sahabati sayyidina rasulillah yajma'in Bismillahirrahmanirrahim La khawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil adim Bismillahirrahmanirrahim 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 Ujian wabah COVID-19 ini luar biasa Baik bagi kami dan juga Bang Jateng yang sejak awal kami bertekad untuk memakmurkan Masyarakat Jawa Tengah Karena itu limpahkanlah Terima kasih 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 Baiklah hadirin yang berbahagia Selanjutnya marilah kita ikuti bersama Sambutan Direktur Utama Bank Jateng Kepada Bapak Supriyatno kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Segenap insan Bang Jateng yang berbahagia Hari ini, Senin 6 April 2020 Bang Jateng genap berusia 57 tahun Jauh dari hirup pikuk perayaan ulang tahun Kali ini kita laksanakan secara bersahaja Di tengah suasana keprihatinan mendalam Karena pandemik COVID-19 Bisa jadi, belum pernah kita mengalami situasi Yang mengaduk emosi dan menyentuh rasa kemanusiaan kita Seperti dewasa ini Bahkan, lebih dari itu Risau mendalam mungkin menyelimuti sanubari kita masing-masing Apa yang akan terjadi Seandainya virus corona Mengenai diri dan keluarga kita Kesadaran atas renungan semacam itu Menjadikan peringatan hari jadi Bang Jateng kali ini Menjadi semakin bermakna Perjalanan panjang 57 tahun membuktikan Bang Jateng sebagai bank pembangunan daerah Memang patut dibanggakan Terpakan zaman menjadikan Bang Jateng semakin dewasa dan matang Hal ini terlihat baik dari pertumbuhan aset dan bisnis Yang dibarengi dengan perkembangan teknologi Dan sumber daya manusia yang semakin berkualitas Dari sisi kinerja keuangan menunjukkan pertumbuhan kinerja yang cukup berarti Sebagai misal Posisi perakhir Maret 2020 ini Aset telah mencapai 71,1 triliun Dan pihak ketiga mencapai 55,7 triliun Kredit tercapai 48,8 triliun Sedangkan untuk laba usaha sebelum pajak Mencapai 308 miliar Operasi usaha didukung oleh juga jaringan kantor cabang Kantor cabang pembantu dan kantor kas Serta payment point, ATM, kas mobil, IDC, CDM, dan agen lagu pandai Yang saat ini berjumlah total 3.091 jaringan layanan operasional Diharapkan dengan semakin responsifnya teknologi kita terhadap tuntutan zaman Bank jatang ke depan tentu akan semakin cepat pula memasuki era layanan digital banking Tuntutan atas akselerasi dan peran teknologi Semakin terasa mendesak Apalagi dengan adanya wabah COVID-19 ini Yang tiba-tiba saja merubah wajah dunia Termasuk wajah kita di Bank Jateng Semisal Tiba-tiba saja kita saat ini Asik melakukan video conference Atau presensi melalui online Dan juga work from home Menyusul Segera akan hadir layanan seperti halnya Smartcard untuk pensiunan Ready cash Dan mobile banking Yang telah cukup lama kita nantikan Begitu pula nanti akan dirismikan Sumber daya arus mulak-balik solar cell di kantor pusat Sebagai alternatif daya listrik Yang selama ini melalui PLN Ini juga sebagai bentuk cerminan kita Untuk bekerja lebih efisien Dengan biaya lebih rendah atau less costly Begitu pula Sumber daya manusia ke depan Akan semakin kita arahkan pada Kebijakan strategis Di antaranya menyangkut Pertama Review proses bisnis dan struktur organisasi Yang lebih responsif Efektif Dan efisien Kedua Review atas kamus kompetensi Di antaranya menyangkut digital mindset Ketiga Akselerasi Atas kaderisasi melalui assessment Seleksi terbuka Dan talent pool Keempat Review performance management system Melalui penerapan GPS secara lebih seksama Kelima Job grading dengan memberi nilai lebih tinggi Bagi para analis sales programmer Dan juga para dealer Dan keenam Perbaikan penghasilan Di antaranya dengan Pemberian tunjangan berbasis kinerja Atau pay performance Organisasi menyadari Perlunya akselerasi Atas implementasi kebijakan ini Mengingat Mengingat Dari total pegawai kita Permaret 2020 Sebanyak 3.931 pegawai 2.948 pegawai Atau lebih dari 75,34% Merupakan Generasi Milenial Atau Berusia Di bawah 40 tahun Yang lahir setelah Tahun 1980 Untuk itu Kepada seluruh Karyawan Khususnya Generasi Muda Milenial Kalian Adalah Pemegang Masa depan Bang Jateng Satu putipan Dari apa yang dikatakan Napoleon Hill Menyatakan Katakan Kepadaku Bagaimana Engkau Menggunakan Waktu Luangmu Dan Dan Akan Kuberitahukan Nanti Akan Berada Dimanakah Kalian 10 tahun Lagi Karyawan Dan Karyawati Bang Jateng Yang Saya Cintai Khusus Menyikapi Situasi Dewasa Ini Saya Mengharapkan Baik Di unit-unit Kerja Kantor Pusat Maupun Cabang-cabang Untuk Menyikapi Dengan Seksama Beberapa Hal Di antaranya Pertama Senantiasa Melakukan Koordinasi Sekali lagi Koordinasi Dan Komunikasi Secara Cepat Atas Setiap Permasalahan Yang Timbul Terutama Terkait Dengan Penanganan Layanan Nasabah Jangan Sampai Kita Menunda Masalah Atau Informasi Apapun Juga Yang Terkaitan Dengan Nasabah Sehingga Berakibat Timbulnya Resiko Operasional Ataupun Resiko Reputasi Kedua Marilah Kita Bersama-sama Untuk Tetap Menjaga Pelah Hidup Sehat Dengan Memperhatikan Protokol Guna Menyikapi Pandemik COVID-19 Terutama Yang Terkait Dengan Fisikal Maupun Sosial Distancing Jadikanlah Momentum Saat ini Guna Menyempurnakan Budaya Kerja Bersih Dan Efisien Diantara Kita Saudara-saudaraku Sekalian Yang Berbahagia Ibarat Pepatah Masa Lalu Adalah Kenangan Masa Masa Kini Adalah Kenyataan Dan Masa Depan Adalah Harapan Kita Tidak dapat Memastikan Apa yang Akan Terjadi Di Masa Depan Sama Kita Jaga Prestasi Yang Sudah Kita Sampai Dengan Penuh Limpahan Keringat Dengan Senang Bang Bang Jateng Yang Sudah Menjalani Purnat Tugas Kami Begitu Pula Menyampaikan Apresiasi Atas Bangunan Fondasi Bang Jateng Sehingga Mampu Kami Menatap Zaman Dan Memberikan Kesempatan Kepada Kami Untuk Meneruskan Langkah Cita-cita Mulia Bersama Demikian Pula Kepada Rekan-rekan Para Pejuang Operasional Yang Berada Dan Bertugas Di Cabang-cabang Salam Dan Doa Kami Semoga Kita Senantiasa Diberikan Kekuatan Dan Semangat Untuk Tetap Dapat Melayani Secara Prima Kepada Para Nasabah Dengan Rindu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Kelabu Yang Menyeliputi Kita Saat Ini Dapat Segera Berakhir Dan Kita Dapat Kembali Bekerja Dengan Normalitas Baru Semangat Baru Dan Tentu saja Harapan Baru Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Pertolongan Kepada Kita Bersama 57 Tahun Dipajar 57 Atau Atau Disingkat Maju Kita Akan Maju Bersama Dirgahayu 57 Bang Jateng Jaya Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Pemberkat Bapak Ibu Yang kami Hormati Selanjutnya Mari kita Ikuti Bersama Pemotongan Tumpeng Oleh Direktur Utama Bang Jateng Dan Diserahkan Kepada Komisaris Independen Bang Jateng Kepada Bapak Supriyatno Dan Bapak Darsono Dimohon Untuk Menempatkan Diri Bapak Ibu Yang kami Hormati Pemotongan Tumpeng Yang dilakukan Oleh Direktur Utama Bang Jateng Melambangkan Rasa Syukur Kepada Tuhan Atas Berdirinya Bang Jateng Selama 57 Tahun Ini Serta Lauk-pauk Yang beragam Juga Menggambarkan Bang Jateng Hidup Dengan Toleransi Kebersamaan Dan Juga Kerukunan Selanjutnya Penyerahan Tumpeng Selanjutnya penyerahan tumpeng kepada Komisaris Independen Bang Jateng Penyerahan tumpeng ini sebagai makna dari harapan agar kedepannya Bang Jateng selalu penuh berkah, bersemangat, sukses, dan sejahtera Baiklah kami persilahkan kepada Direktur Utama Bang Jateng untuk menempatkan diri karena kita akan meresmikan solar cell lampu angka 57 Secara bersama kita akan mengikuti peresmian solar cell lampu angka 57 yang ditandai dengan penekanan tombol oleh Direktur Utama Bang Jateng Mari kita hitung mundur bersama-sama Dari hitungan kelima Silakan Bapak Ibu Lima Empat Tiga Dua Satu Ya, peresmian solar cell lampu 57 ini menandakan pula lampu 57 di depan gedung Bang Jateng Kantor Pusat menyala Serta solar cell ini sebagai alternatif daya listrik yang selama ini melalui PLN Baiklah hadirin yang berbahagia Dengan demikian berakhirlah sudah acara Tasyakuran HUT ke-57 Bang Jateng pada hari ini Ya, sebelum kami menutup acara pada hari ini kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya Untuk itu Kami bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya Kami persilahkan Kami bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya 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 Ya, Bapak-Ibu yang kami hormati Dengan demikian berakhirlah sudah acara Tasyakuran Hari ulang tahun ke-57 Bang Jateng Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita bersama Dan menjadikan Bang Jateng lebih maju dan baik ke depannya Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih